Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi, tidak ada marganya. Bin Sayyid Bolana Ibrahim As-Samarhondi, Samarkan. Itu kampungnya Samarkan, daerahnya Samarkan, tidak ada marganya. Sangat beda, saudara-saudara. Tidak ada tambah yuzad. Tambah yuzad itu apa? Tambah yuzad itu adalah sesuatu ciri yang membedakan satu marganya. Seperti Ba'ali, saudara-saudara punya marganya. Ada As-Sugaf, ada Bin Yahya, ada Al-Muhtor, ada Al-Kaf, ada Al-A'ijid, ada Barakbah. Itu saudara-saudara yang ada, ada marganya. Tapi yang namanya Bumi Yatul Rasul, anak cucunya Rasulullah, sangat jauh. Bahkan 99% tidak memiliki marganya. Suhriya Rasul tidak memiliki marganya. Makanya kalau ditanya ke Ilza marganya apa? Ya, tidak ada marganya. Marga Bulya. Al-Manduri. Al-Malami. Al-Jawi. Al-Syirbodni. Al-Bantani. Itu marganya. Tidak ada marganya. Hanya sedikit yang punya marganya. Paling-paling cuma 0,6% prosesnya. Saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara-saudara sekalian. Tadi yang semua masyarakat Balang harus bisa membutuhkan mana syarif, mana syarif, mana habib. Kalau syarif dari syarif itu dari Ijaz, yang diturunkan ke Wali Soho. Kalau habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan habaib di Indonesia. Siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah. Bukan saya benci kepada habaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan. Terus. Syampian dibenci sama habaib. Buktinya apa sih? Syampian mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda. Saya tidak benci. Ngapain saya benci ke habaib. Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habaib saja minta duit sama saya. Ini fakta sejarah abad ke-19. Habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkan keturunan Wali Soho. Yang tentunya sudah bentuk jawa. Untuk Madura. Sudah alat yang sudah hilang. Maka mereka mengatakan kabul vasa. Atas nama Furya Nur Rasul. Atas nama cuci dari Rasulullah. Oh, fakta hal. Kanda almi dari Yaman ini. Genetikanya sama dengan Belanda. Profesor dokter Snook Hoogronye. Itu genetikanya sama dengan habibnya ente. Profesor dokter van der Belanda. Genetikanya sama dengan habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci. Benci apa? Enggak ada benci. Sudah lagi ngobong. Ente itu genetikanya Jawa. Ente genetikanya Sunda. Ente genetikanya Melayu. Ente itu genetikanya Batak. Ente itu genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta. Betul, betul. Betul. Kalau saya mengatakan bahwa sampian itu genetikanya Jawa. Apa saya menghina sampian? Enggak. Para pakar ibuah termasuk kata-data manuskrip sejarah dan nasab-nasab. Bukan segelang itu. Secara genetika sudah diungkap. Bapak yang namanya habibnya tidak bisa disebutkan orang alam. Kalau alam saja tidak bisa disebutkan orang alam. Apalagi sebagai turi yang keturunan negatif. Nanti saya mau panggang dari mana habibnya. Genetikanya apa? Kata pakar para pakar genetika. Mereka itu genetikanya adalah. Adalah Yahudi. Sekarang ketika para pakar genetika. Dan saya mengatakan habib itu adalah genetika Yahudi. Apa berarti saya menghina habib? Enggak. Kalau Anda mengatakan saya menghina habib. Saya tanya. Apa? Apa salahnya genetika? Salahnya gen apa? Sampian dari orang Jawa. Genetika Jawa. Salah enggak? Sampian dari genetikanya Madura. Jadi orang Madura. Salah enggak? Salah enggak? Saya tidak tahu. Ina anak direktak ada.